dan pada hari ini di rangkaian pertama akan ada dua sesi sesi pertama adalah sesi pembukaan rangkaian acara dan sesi kedua adalah kelas membuat kue kering dan kue basah sebelum kita masuk ke sesi pertama saya ingin mengajak teman-teman peserta bapak ibu, teman-teman semua dan teman-teman paniknya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menyanyikannya cukup di dalam hati saja teman-teman kita akan dibantu oleh audio mohon bantuannya teman-teman operator untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Dari dua pihak. Yang pertama sambutan dari Bapak Robert Edy Sudaruan, selaku CEO dari Great Edu, kepada Bapak Robert Edy Sudaruan. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Zara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ubaidila, selaku Direktur Peruangan dan Umum PT MUJONWJ. Ada Bapak Budi Budi Wedu, selaku ada ada Bapak Janu Agro, lalu ada Pak Panji sebagai Kepala Departemen Operasional. Di sini juga hadir Pak Ridwan Anjo dari MUJ Perseroda sebagai building dari MUJONWJ. Lalu juga ada Pak Agus Permadi Setiawan, dari Ketidu ada Ibu Ade Irma Setia Negara dan teman-teman peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam kondisi yang sehat, walafiat, dan tentu masih di masa pandemi. Jadi untuk sesi kita pada hari ini, online workshop yang akan berjalan selama 3 hari ke depan, sebenarnya ini bukan suatu hal yang tiba-tiba lalu kita adakan dan ini sesuatu hal yang instan. Ini ada satu proses yang akhirnya membuat kita semua melakukan assessment dan melihat sebenarnya di masa pandemi ini hal apa sih yang dapat dilakukan untuk kita bisa survive dalam kondisi yang itu minus. Dan kondisinya di rumah, kondisinya harus ada beraktifitas dengan kondisi terbatas, maka dari beberapa bulan kemarin saya dengan Mas Panji, dengan Pak Ridwan Aju kita diskusi untuk membahas satu tema yang sepertinya menarik ketika kondisi pandemi ini menyerang sektor ekonomi, ada satu sektor yang itu masih bisa kita galakkan untuk bisa bertahan yaitu sektor UMKM. Dan yang menjadi sasaran peserta adalah para pelaku-pelaku UMKM yang dalam usianya adalah usia fresh credit, usia mahasiswa, yang itu berada di wilayah koordinasi dari MUJONWJ sendiri. Yang dalam hal ini kita prioritaskan pesertanya berada di Jawa Barat dan khususnya yang menjadi titik spot yang lebih zoomnya lebih detail lagi adalah yang dialiri oleh pipa penyalurannya MUJONWJ di daerah pesisir utara dan ada yang di daerah-daerah yang berkaitan dengan yang terdampak, yang menjadi bagian dari wilayah kerja dari MUJONWJ. Nah, mungkin itu pengantar dari saya dan ke depan harapannya kolaborasi ini bisa terus berjalan karena kita tidak berhenti sampai di sini, kita ingin proses ini terus berjalan dan yang kita treatment adalah fresh credit mahasiswa yang harapannya bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan itu saja dari kami, nanti proses workshop ini terus berjalan, lalu teman-teman akan mendapatkan video course, lalu akan mendapatkan bahan pembelajaran dan juga ada praktek yang nantinya yang berkaitan dengan industri rumahan. Kalau kita buka, nanti materi-materi yang akan diberikan, yang pertama ada nanti ini membuat kue kering dengan mixer dan oven, lalu membuat kue basah yang bestseller, lalu ini bagian berkaitan dengan produk. Produk yang sifatnya kue kalau kita lihat. Tapi setelah itu, selain produk, peserta nanti juga akan dibekali bagaimana membuat produk itu menarik. Jadi ada materi besok, selanjutnya adalah basic food photography. Jadi bagaimana produk atau kue itu menjadi kue yang hidup, kue yang bisa menggerakkan orang untuk membeli menyantapnya. Lalu ada social media food and product photography yang itu nanti kita juga berikan kepada peserta dengan pemateri-pemateri tentunya yang profesional di bidangnya. Dan selanjutnya adalah konten marketing untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita ajak peserta bukan hanya sekedar membuat produk, tetapi juga meng-create produk dari membranding produk itu menjadi sesuatu yang menarik, lalu membuat produk itu bisa dijual dan bisa laku. Dan penugasan selanjutnya kepada peserta adalah bagaimana bisa memberikan report kepada kita, dan bagaimana sih perkembangan dari UMKM-nya yang sudah dijalankan. Terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Fitra, terima kasih kepada MUJ ONWJ, dan ada MUJ Building, perseroder di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Robert Edy atas sambutannya. Sambutan kedua akan dibawakan oleh Pak Ubaidilah, selaku Direktur Keuangan dan Umum dari PT MUJ ONWJ. Kepada Bapak Ubaidilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bu Jahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Injilkan saya, pewakilan dari Migrasul Jabar ONWJ, perusahaan anak perusahaan DWMD Migrasul Jabar yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Balat. Saya senang sekali berkesempatan untuk membuka kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dapat menghasilkan kepala pemilih muda yang informasinya di sini semuanya masih fast graduate ya, masih muda semuanya. Semoga acara ini dapat memberikan pengalaman yang terbaik untuk Bapak, Ibu, semua yang ada di sini. Dan terus tetap semangat walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 terus mengeluarkan kreativitas untuk karya-karya terbaik anak bangsa dan juga dapat segala memulihkan kegiatan ekonomi di Indonesia. dan saya ucapkan terima kasih kepada Great Edu yang dapat bekerjasama dalam mendukung kegiatan CSR dan sponsorship di Migrasul Jabar ONWJ dan Migrasul Jabar Group. Demikian yang dapat sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ubaidillah seraku Direktur Keuangan dan Umum PT MUJ ONWJ atas sambutannya. Sambutan dari Pak Ubaidillah tadi secara resmi membuka rangkaian acara kita selama 3 hari ke depan dan secara resmi juga menutup sesi pertama di rangkaian pada hari ini. Oke, kita akan segera masuk ke sesi 2. Teman-teman. Pak Jara sebentar. Oh ya. Disini ada Pak Dinas KUK Jawa Barat. Selamat. Selamat datang, Bapak. Selamat setiap, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Disini ada perserodanya kami dari Great Edu. Kemarin memang ada obrolan dengan Pak Bekin. Kita ingin diskusi juga dengan Pak Gubernur ya. Pak Rituan Kamil. Nah, mungkin arahannya dari beliau. Ini tiba-tiba Bapak sudah di dalam. Jadi langsung saja Pak, monggo dipersilakan. Kebetulan kami pesertai di seluruh Indonesia ini sudah lebih dari 130-an. Nah, cuman yang kita approve yang dari Jawa Barat, Pak. Jadi Jawa Barat animenya cukup besar. Disini ada 78 lebih peserta yang sekarang masih sudah masuk dan sedang menyusul. Nah, mungkin dipersilakan kepada Pak Pak Kadis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Robet Edi Sudarwan ya, dari Great Edu. Terus Pak Ubadila dari Direktur, PT Migas Lujabar, dan sahabat-sahabat peserta. Izinkan saya memang ada disposisi Pak Gubernur malam tadi terkait dengan harus hadir, memberikan keynote speaker dan membuka kegiatan workshop pada hari ini. Jadi apresiasi buat Pak Direktur PT Migas Lujabar sudah memberikan kesan kepada kerjasama dengan Great Edu, dan terkait juga dengan pengembangan apa namanya, entrepreneur, keurusahaan di kalangan apa namanya, masyarakat, di jalur-jalur yang terkait dengan PT Migas Lujabar. Saya sebenarnya sudah dari tadi masuk, jam 9, kalau tidak salah jam 9, setengah 10, sesuai dengan jadwal, tapi alhamdulillah bisa diterima, bisa di... namanya, karena memang perkenalkan dulu, saya adalah Kuswana Hartaji ya, Kepala Dinas Kooperasi dan Provinsi Jawa Barat, atau orang sering memanggil saya dengan panggilan nama tutus, adalah punya peran dan fungsi, jadi salah satunya adalah entrepreneur, betul, bagaimana memfasilitasi OMKM, bagaimana juga kooperasi, terus juga bagaimana juga mengenai akses pasar dan aset pemilihan. Makanya hari ini juga kebetulan memang kita sedang juga melaksanakan sosialisasi dengan sarana Jabar Ventura, karena memang pelaku UKM itu terkendala dengan biaya, dengan lembaga-lembaga permodalan. Itu yang klasik sebetulnya, termasuk juga pasar. Tapi alhamdulillah dengan adanya peran-peran salah satu PT BUMD di Migas Lujabar, ini juga merupakan sesuatu yang sangat bangga sekali, bisa memfasilitasi pelatihan. Ijin menyampaikan sesuatu, Bang Kri bakal saja buat di-share, boleh share screen ya. Boleh di-hostnya dibuka untuk saya share screen sedikit, agar membekali beberapa langkah yang harus dilaksanakan di masa pandemi ini. Bisa dibuka, operatornya masih bisa, mohon izin. Kalau boleh. Screen, oh belum ya. Oke, screenshot. Semangat pagi ya, sahabat-sahabat. Ini sudah ada supportku dari ini untuk terus membagikan semangat kita di masa pandemi. Oke lah, gini aja. Gak usah pakai apa namanya, screenshot. Tapi saya ingin berbagi sedikit hal terkait dengan bagaimana sih sebetulnya menjadi entrepreneur diawali dengan tantangan yang saat ini juga, tantangannya cukup besar ya di masa pandemi. Tapi di balik tantangan pasti ada peluang. Di balik tantangan itu ada peluang, hal-hal yang sebagai pewira usaha. Ini nih contohnya ya. Jadi seorang, seorang, seorang wira usaha tergantung dari kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan faktor peluang, sumber daya, dan kerja tim. Jadi tidak bisa sendiri ternyata. Jadi kita harus sesuai dengan moto atau visi jabar. Jabar juara melalui inovasi dan kolaborasi. Jabar juara melalui inovasi dan kolaborasi. Oh, sudah ada. Nah ini ya, berwira usaha di masa pandemi. Jadi ini, survival mode for usaha. Berwira usahanya adalah proses tindakan, usahanya adalah objek. Selanjutnya ini, ada tim, ada sumber daya, ada peluang. Dan peluang ini juga harus ada kreativitas ketidakjelasan, kekuatan yang menesak ke pemimpinan. Jadi kesuksesan seseorang wira usaha tergantung dari kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan sumber daya dan kerja tim. Jadi tidak bisa sendiri. Karena memang di luar itu ada juga kondisi yang lain. Kesuksesan memerlukan kecakapan dan kreativitas dan inovasi. Tadi saya sampaikan, jabar juara melalui. Saat tidak usahawan memanfaatkan peluang, maka wira usaha tersebut mampu merensanakan usaha, mampu komersial, merensanasi dan peluang. Termasuk juga di masa pandemi. Apa saja sih tarik makanan tidak cocok dengan makanan yang di Bintang Kim Koe. Beberapa peluang usaha di masa pandemi dapat dilakukan dengan berkarya di rumah saja, antara lain. Sekarang musim masker, masker menjadi mode. Itu adalah peluang. Bikin produksi masker kain, yang memang pasarnya sudah jelas. Makanan sejauh. Taman memang modelnya jadi online dan offline. Tapi harus ini juga, harus memang punya hasilnya. Bisnis online sudah jelas, bisnis kopi leteran. Ini juga sudah mulai bangkit, bisnis kopi leteran. Jadi tidak harus menjual perkemasan saja, tapi menjual secara ini. Ini juga konten writer dan membuat APD. Terus juga, tapi juga lihat akang teteh dengan hobi. Biasanya hobi itu suka tidak punya capek, tidak punya berpikir. Kalau sudah hobi itu tidak memikirkan biaya dan lain-lain. Tapi pasti bahagia untuk melakukan hobi. Jadi apapun yang dilakukan, apalagi terkait hobinya, harus juga menghasilkan. Jadi silakan. Mungkin senangnya berkebun. Karena di daerah MP kan juga banyak berkebun. Terus juga kalau memang melahirkan karya seni. Ini ada potensi dan peluang. Selain hobi, tapi juga menghasilkan. Dan kita pasti bahagia. Jadi nikmati kalau bisnis semua, hobi itu. Karena memang selama ini mungkin dengan hobi, ah hobi saja. Yang penting bahagia tidak menghasilkan. Tapi kan masa pandemi butuh ekonomi tumbuh. Makanya usaha jadi sesuatu yang memang bisa menghasilkan secara ekonomi. Selanjutnya, strategi bisnis agar bertahan di masa pandemi. Kalau memang selama ini memang berusaha, tolong juga diversifikasi produk. Kembangkan, lahirkan produk sosial dan kebutuhan. Pemasaran secara online. Merek, jangan lupa mengambangkan media sosial dan baru. Oke, sedikit macet. Kita tunggu ya teman-teman. Nampaknya koneksi lupa dinas sedang kurang stabil. Oke, koneksi bagus mana. Nah, nampaknya kurang stabil teman-teman. Mungkin kita lanjutkan ya caranya. Oke, boleh ditunggu. Maaf ya, barusan. Terserah itu ya mati sinyalnya. Nah, banyak. Silahkan Pak. Dilanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan beberapa. Salam dari Pak Gubernur. Karena beliau hari ini launching petani milenial. Jadi beliau tidak bisa hadir. Buat semuanya sukses. Selamat dari Ciamis ke Pangalengan. Lewati jalan ke sawah. Selamat melaksanakan pelatihan. Semoga lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak perwakilan PT MUJ ONWJ dan Pak Kusmana Hartaji, Pak Robert. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami akan segera melanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga berhasil. Sampai jumpa. kering dan kuih basah nah sebelum memulai kelas teman-teman pertama yaitu diharapkan selama selama kelas berlangsung teman-teman bisa menonaktifkan speakernya ini diharapkan nanti dengan menonaktifkan speaker materi yang disampaikan oleh pembicara kita hari ini bisa dicerna oleh semua peserta yang ada dengan baik namun jangan khawatir kalau teman-teman ingin ikut turut berpartisipasi aktif nanti bisa dilakukan melalui kolom chat dengan format nama underscore domisili dan underscore pertanyaan kecuali nanti di tengah acara ternyata pembicara kita Mbak Violeta nanti ingin ada sesi interaktif nanti akan dibantu oleh moderator dan operator untuk mengaktifkan micnya ya nah yang kedua kami harap teman-teman bisa on cameranya dinyalakan kameranya ya biar sesi hari ini lebih asik dan lebih interaktif namun kalau ternyata teman-teman berhalangan tidak masalah tapi kami sangat mengharapkan bisa melihat muka-mukanya teman-teman hari ini oke baik kalau begitu saya mau panggil Mbak Violeta selamat pagi Mbak Violeta sudah sama kita ya apa kabar hari ini Mbak baik-baik sehat selalu insya Allah halo 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 apa kabar Mbak baik-baik kedengeran jelas gak suaranya di saya kedengeran di teman-teman gimana kedengeran jelas oke baik jelas Kak Violeta sebelum mulai saya juga mau ngasih tahu kalau nanti sesi hari ini untuk kelasnya ada dua teman-teman yang pertama kelas membuat kue kering ya coklat chip dan yang kedua nanti Korean garlic tapi nanti di tengah di sekitar jam 12 ya kita ada break sedikit kembali lagi di setengah 2 nah teman-teman tanpa diperpanjang lagi kayaknya semuanya udah excited ya pengen tahu nih cara ngebuat coklat chip gimana nih hari ini khusus ada Mbak Violeta yang meluangkan waktunya untuk sharing bersama teman-teman pada Mbak Violeta waktu dan tempat dipersilahkan selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya semuanya pada mute ya jadi gak ada yang bisa jawab tapi aku harap salam yang aku berikan terbalas sama teman-teman semua ya sebenarnya aku penasaran sih ini teman-teman tuh dari mana aja sih asalnya terus apa emang hobinya baking apa gimana kira-kira teman-teman ada yang mau satu atau dua orang mau sharing dulu ke aku kalian dari mana namanya terus mau apa sih yang bikin kalian pengen tau soal baking gitu teman-teman operator gak ada yang mau nunjuk salah satu peserta gitu ya teman-teman dari oh ini Mbak Violeta ada di chat ada Mbak Stinisi pengen belajar untuk persiapan lebaran katanya wah pas banget ya momentumnya oh iya benar-benar ini materi yang aku akan sharing sama kalian itu bisa kalian praktekin kalau misalnya kalian mau bikin mau bikin kue-kue untuk lebaran nanti terserah misalnya mau buat dijual bisa atau buat sekedar suguhan untuk tamu juga bisa teman-teman sebelumnya aku mau kenalan dulu ya memperkenalkan diri aku dulu nama ada kendala gak sih gak kan ya jelas ya oke perkenalkan nama aku itu Violeta Han aku tinggal di Jakarta sebenarnya aku tuh gak ada gak ada pendidikan formal di di jurusan baking bakery or pastry cuman kebetulan latar belakang keluarga aku tuh semuanya berkecimpung di dunia food and beverage dan most of them itu adalah baker ada yang ada yang bekerja di hotel sebagai sebagai chef ada juga yang bekerja sebagai pastry chef ada juga yang kami ada bisnis keluarga sih membuka toko bakery isinya kue-kue kue-kue bakery simple seperti roti jenis-jenis roti atau kue-kue basah atau kue-kue kering seperti itu jadi materi yang aku sharing hari ini adalah resep-resep yang resep-resep teknik dan metode yang dipakai di keluarga ku untuk untuk bikin produk terus kita bisa saling sama-sama belajar kalau misalkannya ada teman-teman yang ternyata disini iseng ikut tapi teman-teman udah punya ilmu yang lebih kita disini bisa komunikasi komunikasi dua arah jadi kita sama-sama belajar kalau misalnya akunya ada salah juga teman-teman silahkan boleh banget untuk untuk meralat supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar oke semoga ilmu yang aku sharing bermanfaat hari ini ya oke mungkin presentasi aku bisa dibuka Kak oke sebentar teman-teman host boleh oke oke teman-teman udah pada kelihatan ya semuanya ya resep pertama yang sebenarnya aku enggak 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 akan serta-merta langsung sharing tentang resep ya karena once ketika kalian mau terjun ke dunia baking hal yang paling hal pertama yang harus kalian pahami adalah kalian harus paham baking itu soal apa baking itu tentang apa dan achievement yang kalian mau achievement yang kalian mau dapat dari baking itu apa sih baking itu kan enggak cuman sekedar sorry maaf baking itu kan jenis produknya banyak ada yang berupa roti ada yang berupa pastry ada yang berupa cake dan ada yang namanya perpaduan antara pastry dan bread bahasanya agak agak repot ya bla 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 bahasa Perancis saya sendiri aja enggak bisa pronouncenya seperti itu nah sebenarnya baked goods baked goods itu adalah istilah yang yang para kami para baker kami para baker gunakan untuk menyebut produk-produk hasil bakingan itu namanya baked goods teman-teman kalau misalkannya misalnya dengerinnya free teman-teman bisa sambil catat juga sih apa yang aku omongin karena enggak semua aku display di powerpoint ini nah baked goods itu kan secara umum tuh bisa kita bagi ya bisa jadi cookies kue kering bread roti-rotian atau cake-kery kue-kuean atau ada juga yang bentuknya pastry jadi pastry itu adalah dia perpaduan perpaduan dari dari roti dengan apa ya aku aku bingung dijelasinnya mungkin itu aku skip aja karena enggak bukan materi bukan materi hari ini juga nah sebenarnya kue kue cookies dan kue cookies dan roti itu punya punya bahan dasar yang sama ya tepung punya bahan dasar yang sama itu tepung air susu enggak sorry susu itu termasuk termasuk cairan ya tepung cairan gula apa yang kita sebut aku susah sih bahasanya ya yeast kalian tahu yeast ya ragi 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 dan dan suplemen tambahan lainnya seperti telur mentega dan lemak jadi intinya tuh dia cuma punya tiga ya ada tepung ada cairan dan ada lemak nah yang bikin yang bikin beda itu sebenarnya kadar kadar lemaknya aja kadar lemak dan kadar tepung dan kadar air di masing-masing jenis produk si bakingan ini cookies nih apa sih yang bikin yang bikin cookies sama kue itu beda nanti akan kita pelajari di sini sorry balik dulu nah sebelumnya ada sebelumnya ini ya teman-teman kebetulan yang kedua maaf sebentar teman-teman nah kebetulan materi yang aku sampaikan di sini yang aku tulis yang aku display dan aku punya di sini tuh materinya berbahasa Inggris tapi aku akan coba sebisa mungkin untuk nge-representatifnya dengan bahasa Indonesia karena ini aku sendiri yang apa namanya yang yang buat jadi aku lebih fasil berbahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia makanya mohon maaf nih putus-putus ngomongnya nah aku apa sih yang bisa kalian harapkan dari kalian ngerti dulu apa sih cookies itu tuh apa sih apa yang membedakan cookies dari dari bagus lainnya seperti yang tadi apa bedanya cookies dari kue dari kue dan dari roti yang kedua aku pengen kalian tahu jenis-jenis cookies yang bisa kalian bake di rumah itu apa aja walaupun fokus kita hari ini cuma satu jenis ya klasik coklat chips cookies tapi once kamu ngerti apa teori teori dasar bagaimana menghasilkan cookies yang bertekstur seperti cookies dia garing dia kecil dia renyah itu aku harap dengan resep apapun kalian sudah tidak perlu bingung lagi atau melakukan banyak kesalahan terus yang ketiga aku pengen kalian tuh paham dari dari apa definisi cookies kalian tuh paham bahan dasar cookies perlengkapan apa yang bisa kalian gunakan seminimal mungkin untuk membuat cookies kalian tuh gak perlu lah punya mixer punya ini punya itu itu gak perlu kalau cookies itu gak perlu gak begitu gak begitu perlu terus measurement measurement itu pengukuran pengukuran jenis apa yang bisa kalian pakai sesuai dengan alat ukur yang kalian punya masing-masing nah setelah itu gak hanya teori ya tiga poin pertama tadi aku pengen kalian tahu teori cookies sebagai baked good itu apa tapi di poin keempat selanjutnya aku pengen kalian bisa mempraktekan step-step dari proses bakingnya sendiri nanti kan aku akan kasih resep kemudian aku akan kasih video dan aku akan tuntun video dari step ke step kemudian yang kelima aku harap ketika kalian remake resep yang aku kasih nanti disini kalian bisa melakukannya dengan kesalahan yang minim nomor 6 dan aku kan nanti akan ada sesi sharing tips dan trick kalian harus bisa determine atau kalian harus bisa ngecek adonan baked goods kalian itu udah bener apa enggak jadi ketika kalian lakukan tanpa panduan aku kalian sudah bisa melakukan bisa determine sendiri oh ini salah oh ini terlalu kering oh ini terlalu terlalu basah oh ini terlalu terlalu ini terlalu itu dan kalian udah bisa benerinnya sendiri gitu boleh lanjut nah aku bahas sedikit tentang cookies ya cookies itu apa sih karena penting bagi kalian aku harap kalian betah dengan sedikit teori yang akan aku sharing disini kenapa karena percaya deh sama aku baking itu tuh gak sekedar praktek 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 cek resep gagal buang cek resep gagal buang sampai bisa menurut aku itu cara belajar yang salah kalau misalkannya tidak dimulai dengan basic teori yang kuat sejujurnya kenapa walaupun aku tidak punya tidak punya pendidikan formal di bidang food and beverage apalagi food engineering aku gak punya sama sekali tapi karena keluarga ku itu memang mereka itu adalah kebanyakan kebanyakan chef dan kebanyakan food engineering bahan-bahan belajar mereka seabrak itu jadi punya aku sekarang dan disini aku akan coba berbagi tentang apa yang aku pelajari dari buku-buku tersebut artikel-artikel tersebut atau scientific paper yang aku baca dari mereka nah cookies itu masuknya itu treats atau snacks snacks apa ya bahasa indonesianya cemilan atau kudapan cookies itu punya ciri khas dalam segi appearance appearance bahasa indonesianya penampilan jadi cookies itu dia kecil kebanyakan kebanyakan tuh cookies itu manis dia crispy crispy itu renyah atau ada beberapa cookies yang walaupun dia kecil dia manis tapi dia gak renyah dia bentuknya seperti cake like atau seperti pastry ada banyak karakteristiknya nah tapi basicnya si cookies itu punya tiga ciri khas high sugar content atau kadar gula yang tinggi high fat content atau kadar lemak yang tinggi dan low moisture low moisture itu adalah kadar airnya dia paling sedikit dari sini aja udah kebayangkan kalian oh cookies itu adalah baked goods yang kadar airnya paling sedikit pantasan aja dia renyah kenapa cake gak renyah ya kenapa roti gak renyah kira-kira kenapa kira-kira kenapa coba teman-teman ada mau jawab cake dan roti tidak bisa renyah karena kadar airnya itu banyak ini ya pinter dari Anelia konita thank you Anelia untuk jawabannya ya thank you for your answer cookies itu yang bikin renyah itu karena kadar airnya yang sedikit nah sedikit kita kilas balik sejarah cookies deh cook ok cookies itu diambil dari kata cookie dari bahasa Belanda from the Dutch word Dutch itu artinya bahasa Belanda artinya kue yang kecil kue yang kecil kue pertama yang bisa di trackback sama arkeologi sama arkeologi sama arkeolog kue paling tua yang pernah ditemukan itu bisa di trackback dari abad ke-7 di Persia yang pertama dimana pertama kalinya gula gula itu di kultifat itu di apa ya di ternak bukan ternak ya kalau bahasa bahasa tanaman bukan ternak di kebun di kebun ngaco waktunya gula saat itu sudah banyak sudah jadi bahan kebun domestik maka cookies pertama kali dibuat itu disitu nah kan selain itu cookies itu banyak banget istilah-istilahnya sendiri contohnya nih di di Inggris cookies itu disebutnya biskuit kalian pernah gak kalau lagi nonton film-film barat orang anak-anak kecil Eropa itu kalau minta cookies itu bilangnya biskuit sedangkan pengertian kita biskuit dengan cookies itu udah beda ya di Indonesia yang bisa digenggam dan Spaniard itu orang-orang Spanyol oke nah terus ada banyak ya ada banyak banget istilah-istilah dari berbagai negara kemudian konten utama dari cookies itu cuma tepung gula air dan lemak atau kadang-kadang mereka itu bikin cookies pakai living agents atau seperti baking soda atau baking powder kok mati ya tapi proses membuat cookies itu cuma terbagi menjadi tiga proses yang namanya creaming creaming itu mengaduk butter dengan gula intinya adalah gimana caranya supaya si cookies itu jadi fluffy atau jadi lembut maka ketika proses creaming itu nanti yang harus kalian lihat bagaimana sih teknik yang benar gimana caranya ketika kamu corporating gula ke dalam butter itu itu membantu adonan seluruhnya itu bikin cookiesnya lembut terus memasukkan bahan basah ke adonan butter tadi dan kemudian memasukkan adonan kering ke adonan basah dan butter tadi stepnya itu cuma tiga dan itu dan itu akan kita pelajari nanti boleh lanjut nah sebelum kita masuk ke video aku mungkin akan jelasin dikit-dikit dulu ya tentang resepnya kita akan bahas dulu tentang ingredientsnya oke oke sorry nah resep resep aslinya itu ini kalian kalau bisa screenshot silakan kalau kalian mau tulis juga silakan gak apa-apa gak apa-apa resep asli yang aku pakai itu seperti ini formatnya formatnya seperti ini kalau kalian perhatiin sama kan kayak yang tadi aku bilang ada ada terigu ada terigu ada leavening agent baking soda sama baking powder ada ada gula ada gula coklat dan gula gula biasa ada garam ada ada butter dan ada dan ada si telur nah kalian coba dilihat deh format format resepnya 2,5 cups 1 cup 1,5 teaspoon TSP itu dibacanya teaspoon ya 1 cups kalian kalau bingung cups itu apa nanti akan aku bahas di slide selanjutnya nah boleh di slide selanjutnya mbak kalau misalkannya kalian nemu resep seperti itu kalian tuh gak perlu bingung resep dengan format cup-cupan kayak gitu itu disebut dengan American measurement jadi itu adalah measurement yang dipakai oleh orang-orang Amerika sana kalau di Indonesia kita gak pakai itu kita pakainya sistem metric gram-graman misalnya 20 gram 30 gram 20 mili sekian 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 nah measurement method sendiri itu ada tiga jenisnya yang dipakai dan diakui seluruh dunia itu ada metric system seperti yang aku bilang kilo gram tau ya itu metric system namanya imperial system imperial system itu yang bentuk biasanya itu dipakai di negara-negara Eropa itu yang segala ons flows itu dia itu yang namanya imperial measurement nah kalau American measurement ini yang cup-cupan nih setengah cup lah satu cup lah satu stick of butter lah kita gak bisa pakai itu karena kemasan produk-produk bagian-bahan kue di Indonesia itu gak kayak gitu kan kalau kita mau beli mentega ya kan beli mentega aja tulisannya tulisannya 250 gram ukurannya itu seperti itu nah tapi jangan khawatir aku juga mau sharing something kalau misalkan teman-teman justru malah lebih familiar pakai American measurement dan kalian punya cup seperti ini kelihatan kan ya cup-cup kayak gini itu ini perlu teknik khusus untuk pakainya kalian gak bisa langsung scoop tepung atau gula disini tuh terus kalian udah kayak udah kalian scoop terus geser-geser dikit oh iya ini udah satu cup gak bisa kayak gitu kalian pertama kalian pegang cupnya aku lagi gak bawa sih cupnya kalian pegang cupnya tepung yang kalian mau ambil itu kalian masukin pelan-pelan pakai sendok dulu pelan-pelan pakai sendok terus kalian ratain atasnya kalian ratain atasnya sampai kalian yakin itu padat baru kalian buang sisa di atasnya jadi yang tersisa dipadatkan di cupnya itu itu baru terhitung satu cup tepung dan itu biasanya benar nah di label sini bukan di label apa sih namanya di table ini ini adalah chart conversion atau chart perubahan kalau kalian bingung sama resep tadi biasanya kan resep-resep orang bule itu udah gampang bagus-bagus ya kalian mau pakai itu tapi kalian gak punya cup kalian bisa kalian bisa lihat chart ini untuk sebagai patokan kalau resepnya satu cup oh itu berarti berapa gram satu cup satu cup tepung 140 gram satu cup gula 225 gram disini semua ada ya kalian bisa cari aja di google measurement conversion dari American ke metric banyak kok banyak boleh mbak lanjut nah ini ini sebenarnya yang tadi ya yang tadi aku udah omongin tentang cara pakai si measuring spoon sama cup itu measure biasanya tuh kalau kalian beli measuring cupnya itu satu paket ada satu cup 3 per 4 cup setengah cup setengah cup 1 per 4 cup sama 1 per 8 cup itu satu paket tuh nah kenapa sih penting banget untuk pakai metode spoon and level yang tadi aku bilang masukin pakai sendok dulu terus kalian level kalian level itu maksudnya kalian ratakan level itu ratakan kenapa penting banget karena kalau misalkannya gak kalian gituin ada kemungkinan besar ketika kalian ngambil produk mau itu gula mau itu tepung itu kurang atau kelebihan dan kurang dan kelebihan itu bisa sangat banyak kalau kalian terus-menerus seperti itu gak usah bertanya-tanya kenapa kue kalian jadi begini kenapa cookies kalian jadi begini baking itu harus precise ukurannya makanya aku saranin kalau kalian mau benar-benar mau bisa baking kalian tuh harus punya timbangan paling gak yang digital deh kenapa aku suruh pakai timbangan digital karena karena dia sensitif berat seberapapun akan terukur sama dia kalau kalian misalnya pakai timbangan apa ya pakai timbangan tau kan yang 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 kalau ada berat dia baru ke kanan itu timbangan gula kayak di pasar-pasar itu kalian akan susah udah gitu itu sering error kalau intinya tuh satu hal yang harus kalian catat ketika kalian mau bikin sesuatu baking mau itu roti mau itu kue mau itu cookies kalian harus benar-benar benar mengukur bahan-bahannya even kalau misalkannya nih kamu disuruh ngukur 100 mili telur terus kamu udah ah pakai 2 telur aja paling 100 mili itu dihilangin deh sikap-sikap kayak gitu itu akan sangat berpengaruh pada hasil jadi dan final produk kalian boleh mbak lanjut nah ini yang boleh kalian catat nih nanti ada di video juga sih sebenarnya ya tadi aku udah bilang ya di Indonesia kita gak pakai American cups jadi resep-resep cup-cup-cup-cup kayak gitu gak kepakai deh disini kita pakainya metrik gram, kilo itu pelajaran dasar ya pasti kalian ngerti nah ini resep yang akan kita pakai gampang kan ada butter ada brown sugar ada granulated sugar itu gula putih ya satu tadi kan telurnya kan ada dua tapi aku mau dif satu telur dan satu kuning telur setengah tablespoon vanilla extract kalau kalian gak punya yang bubuk juga gak apa-apa pakai yang pakai yang cair terus kemudian ada tepung ada baking powder baking soda dan sebentar ini tutup oh dan tentunya coklat chipsnya oke mbak boleh lanjut preparation time setiap baker itu harus bisa kalkulasiin preparation time dari apa yang dia mau panggang apa dia mau bikin 15 menit preparation dan prosesnya mixing-mixingnya itu 30 menit totalnya semua 45 menit di resep ini di resep yang tadi aku share kalian bisa dapet 12-14 cookies berukuran kecil ke sedang kalau misalkan kalian mau lebih besar paling cuma dapet 6-7 kalau misalnya kalian lebih suka cookies yang gede-gede tapi kalau aku pribadi gak suka sih oke boleh lanjut nah sebenarnya sih ini bisa aku jelasin ya sesuai sama sesuai video tadi cuman aku ingat di video itu aku tidak lakukan karena untuk proses mempercepat proses nih sebagai baker ini kalian boleh tulis deh boleh tulis ya ini penting mau apapun resepnya mau resepnya jelek mau resepnya bagus tiga hal ini harus kalian lakukan harus kalian notch pertama mau itu roti mau itu kue mau itu cookies kalau kalian mau masukin kalau kalian mau masukin tepung tepungnya itu harus kalian shift dulu apa ya bahasa Indonesia shift ya ayak kalian harus ayak dulu tepungnya kenapa? karena tepung itu walaupun udah bentuk kemasan dia itu kan dari tepung gandum yang digiling sampai sampai halus ya itu bakal banyak kotoran jadi bakal banyak kotoran satu ke dua dengan diayak itu kita bisa itu mempercepat dan mempermudah proses proses ketika kita mengaduknya nanti dengan bahan bahan cair nah terus untuk gula sorry ek itu apa sih? telur untuk telur dan butter itu harus di suhu ruangan jangan pernah baking dengan mentega butter atau telur suhu ruangan pernah gak bikin kue pakai empat telur kok bantet ada yang pernah? deng pernah gak? kalau kalian bertanya-tanya ini udah diukur dengan bagus metodenya udah bagus kayaknya pas creaming kok udah bagus tapi hasil jadinya bantet mungkin karena telurnya dingin dari kulkas main ambil aja itu gak boleh harus didiamkan di suhu ruangan dulu nah untuk mixing teknik ini notes untuk khusus untuk di cookies ini ya ketika kalian mengadu cookies nanti jangan terlalu semangat butternya banyak liquidnya banyak tepungnya sedikit kok masih keras mungkin karena ngaduknya itu terlalu senang terlalu senang jadi pelan-pelan ya nanti akan aku tunjukkan caranya internet connection sebentar ya teman-teman saya gak pernah oke Kak lanjut nah nah ini untuk cookies yang ini ya mungkin kalian mau bikin cookies ini terus kalian udah mikir-mikir nih apa sih yang harus aku siapin kalau untuk equipmentnya sendiri atau alat kalian cukup punya mangkok besar mixing bowl atau to be honest deh aku bikin cookies di rumah juga pakai baskom kok kalau kalian punya baskom ya pakai aja baskom baskom spatula pasti punya ya sepatulanya gak usah yang bagus gak apa-apa yang penting bisa dipakai buat aduk nah sayangnya cookies ini harus pakai oven teman-teman kalau misalnya bikin adonan cookies ini terus coba-coba mau pakai oven-ovenan di kompor aku saranin enggak sayang bahannya ya ini gak bisa pakai oven-oven yang di kompor jadi kalau kalian punya oven mendingan pakai oven tapi oven-oven tangkring yang di di kompor sih bisa maksud aku oven-oven kompor itu jangan kalian taruh teflon kalian angetin terus kalian taruh gitu jangan itu jangan kayak gitu terus digital scale aku bilang tadi timbangan digital ya sebenarnya empat empat utama ini aja kalau kalian udah punya kalian bisa baking apa aja sih sebenarnya ya oke mbak boleh di selanjutnya nah oke kita akan mulai proses ke proses ke proses bikinnya ya nah pertama jangan lupa baking itu kalian harus siapin dulu tadi kan aku udah tunjukin tuh resep-resepnya pas kalian mau campur pas kalian mau mixing pastiin semuanya udah kalian udah ada di dekat kalian udah ada udah diukur sama kalian jadi baking itu sebenarnya yang bikin repot itu adalah kalian harus memetakan bahan-bahan apa aja sih yang perlu disiapkan terus kalian juga harus mau kotor ya dalam artian semua mangkok harus kalian turunin supaya buat naruh bahan-bahan yang udah diukur itu itu penting kalau kalian skip kalian ukur di satu baskom satu baskom kayak gitu percaya sama aku hasilnya itu beda pastiin semua harus kalian siapkan di mangkok-mangkok kecil yang beda-beda dan itu harus sudah terukur nah untuk ngaduknya sendiri sampai 15 menit juga enggak oke kita mulai ya sebentar nah sebelum aku puter videonya kalian boleh deh aku aku pandu pakai omongan dulu sebentar ya di di step ini oh ini ini skip aja tidak terbuang mohon maaf nah oke oh enggak apa-apa enggak apa-apa tadi kalian lihat ya jadi kan aku bilang nih tadi untuk proses mixing cookiesnya itu enggak nyampe 15 menit kan udah enggak pakai mixer enggak nyampe 15 menit jadi pastiin kalian ovennya itu kalian nyalain dulu di 120 derajat 100 sampai 120 derajat ya nah pertama kalian harus pisahin dulu bahan kering bahan basah bahan basah apa aja bahan kering apa aja kalian oke oke sorry ya bahan kering itu ada takbung ada baking soda salt baking powder pastiin ini udah diayak bahan keringnya diayak dulu terus ada wet ingredientsnya ada bahan basahnya itu pisahin pisahin sama kalian ya kalian harus bisa bukan pisahin secara literal literalnya paling enggak kalian ngerti yang disebut bahan basah sama bahan kering itu apa nah ini kan secara garis besarnya coba mbak boleh dilanjut nah boleh deh di screenshot dulu mungkin nanti supaya pas videonya pas videonya diputar kalian bisa sambil baca-baca lagi intinya di baskom tadi yang aku bilang pertama yang harus kalian aduk itu adalah gula dua-duanya ya dua jenis gulanya dan butternya kalian gak perlu mixer jadi aduknya pakai tangan aja pakai spatula diaduk 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 sampai kalian yakin itu lembut jadi dia jadi dia enteng kan setelah diaduk dengan gula itu butternya akan lebih enteng pertama enteng dan dia warnanya tuh agak berubah jadi lebih pucat bukan pucat ya pucat-pucat cerah gitu deh nah terus setelah itu kalian tambahkan si telur tadi telurnya berapa telurnya dua kan yang satu oh ini sambil interaktif aja kali ya gimana gimana boleh silahkan nah oke boleh nih kita sambil bahas pengganti-pengganti bahannya gimana tadi kan aku ada sebut butter ya ya tadi aku ada sebut butter kita kita agak flashback aja ke kedepan ya bahwa struktur yang membentuk kukis itu utamanya ada tiga ada yang masih inget gak apa aja ada tepung ada gula dan ada lemak lemak ini lemak ini yang kalian bisa gonta-ganti sesuai sesuai apa namanya tepung lemak gula pinter terima kasih Zulfiqar jadi oh iya Zulfiqar benar jadi lemak ini bisa kalian ganti-ganti kalian pakai margarin boleh kalian pakai butter boleh kalian pakai mentega tawar juga boleh bedanya apa sih sebenarnya kalau beda di proses aja sih tiga bahan ini tuh bedanya di bahan proses dan bagaimana dia ngasih kelembapan ke si final produknya bagus tadi ether kue ether kue apa roti apa kukis nah margarin itu dia lebih kadar kadar apa ya kadar kelembapannya itu lebih sedikit kalau misalkannya kamu ganti margarin sepenuhnya pasti kukisnya itu agak lebih keras dia lebih keras dan dia gak akan melebar bulat dengan apa namanya dengan lebar gitu loh kalau karena melting pointnya dia tuh tinggi jadi dia akan susah susah apa sih susah terbakar gitu loh jadi dia gak gak bakal banyak bantu bantu proses pas pembakaran ya oh kalau minyak goreng mau diganti minyak goreng ya kalau aku sih gak menyarankan bentuk sayur apa minyak sayur minyak sayur kayak gitu ya olive oil coconut oil grape seed oil sorry grape seed oil itu aku gak menyarankan ada ya ada tapi kalau untuk coklat cipukis aku gak nyaranin deh karena itu tidak membuat dia spread lebar sama sekali dan rasanya udah pasti hancur nah itu yang tadi mau aku jelasin kalau butter itu kan punya melting point yang sangat rendah jadi dia gampang banget lumer itu yang bantu kukis itu yang bantu kukis kalian bakal jadi bakal jadi lebih apa ya melebar gitu loh jadi pas di baking tuh buletnya tuh lebarnya besar lah kayak gitu kalau margarin doang enggak dia akan hold up structure ya jadi dia akan lebih tebal kalau misalnya kalian gak suka gak suka kukis-kukis yang terlalu tipis terlalu renyah terlalu garing kalian bisa tambahin margarin siapa itu nah terus kalau enggak itu juga sih sebenarnya nanti aku akan ada sedikit bahas soal itu intinya kalau pertanyaan kamu tadi boleh gak diganti margarin itu boleh tapi lihat rasionya ya kalau misalnya mau full butter ya boleh sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh lebih sebenarnya salah juga ya kalau orang Indonesia kan bilang full butter aja lebih enak lebih enak sebenarnya gak juga itu tetep harus ada rasionya karena kalau full butter dia gak hold up structure dengan benar akhirnya kuenya juga gak enak cuman wangi doang butter kan cuman ngasih wangi doang nah lanjut ya di step ini terus setel telurnya kan tadi dua ya telurnya tadi dua kalian masukin satu-satu kalian masukin satu aduk dulu sampai rata baru satu lagi nah kenapa kalian tetep harus pakai vanila padahal ini kue coklat ada coklatnya ada coklat chipnya kenapa tetep harus pakai vanila vanila itu dia yang membantu supaya rasa dari rasa amis dari telurnya itu tidak begitu terasa di hasil finalnya kalau misalkannya kalian maksa mau pakai mixer mau pakai enggak kalian maksa masukin telurnya tuh dua-duanya kalian kalian pasti ngeliat deh serat-serat serat-serat putih telurnya pasti akan bikin adonan kalian berantakan karena 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 si butternya itu enggak bisa hold up semua cairan dari si telur itu jadi ini ini penting banget ya step nomor dua ketika kamu ngasih cairan ke apa namanya ke butter dan gula itu pastiin perlahan-lahan dan step by step nah setelah setelah telur masuk kamu bisa tambahin si apa si terigu baking soda dan baking powder oke oke itu aku bahas nanti ya kemudian si dari 350 gram yang aku tulis di resep tadi tergantung suhu ruangan kalian basak dimana kadang kalian butuh lebih kadang kalian butuh kalian butuh kurang jadi 350 gram itu nanti paling bisa-bisa kalian pakai cuma 300 gram atau kalian pakai justru butuh 400 gram kalian harus bisa ngecek cookiesnya kayak gimana basah apa enggak terlalu kering apa enggak nah setelah bahan kering masuk kalian boleh langsung aduk si coklat chipnya itu ya setelah aduk si coklat chipnya itu yaudah kalian bisa kalau kalau di step 5 aku tuh nyaranin kalian untuk free shape ya kalian bentuk dulu cok cookiesnya kalian taruh di loyang terus kalian masukin kulkas atau kalian kulkasin aja dulu semua adonannya 30 menit itu ngebantu si cookiesnya itu mengembangkan apa ya rasa dan tekstur yang lebih bagus daripada kalian langsung masukin oven tapi kalaupun kalian langsung masukin oven juga enggak apa-apa sebenarnya enggak apa-apa kok bebas itu preferensi aja nah terus kalian bisa bakar di suhu 120 derajat itu 10 sampai 12 menit 10 sampai 12 menit nah ini kan step and methodnya tadi udah aku udah aku jelasin ya bagi kalian yang fast di berbahasa Inggris juga kalian udah bisa baca kalian bisa screenshot kalian bisa baca kira-kira disini ada yang mau kalian tanya enggak nah tepung gula ini aku izin jawab yang main dulu ya kalau yang ini aku bahas nanti ya soal terlalu manis low sugar untuk keluarga ya itu aku bahas nanti ya karena itu perlu gula substitusi dan itu ada di sub-stackman yang yang nanti ini siapa yang tanya ya tadi ya enggak apa-apa ya mbak serining sih aku jawab pertanyaannya mbak Anilia dulu izin tanya kak sebenarnya brown sugar fungsinya untuk apa nah kue yang coklat chips cookies yang aku buat disini itu nanti hasilnya dia agak tebal agak cuwi apa renyah di luar tapi cuwi di dalam agak seperti itu gunanya gunanya oh banyak satu-satu ya nanya langsung nah brown sugar itu sebenarnya gunanya untuk membuat si cookies itu lebih cuwi aja lebih cuwi dan lebih lengket cuwi itu lengket kalau kamu ganti dengan gula pasir semua sebenarnya bisa tapi kurangin jadi berapa tuh brown sugar 100 gram gula putih gula putih 150 gram kalau kamu gak punya brown sugar atau kamu gak suka pakai brown sugar kamu mau ganti semua dengan gula putih jangan kamu masukin semua 250 gram kamu masukin aja 200 atau 180 gram kenapa? karena pertama gula pasir itu manis banget manis banget yang kedua kalau misalkannya kamu pakai gula putih semua pasti lebih cair adonannya karena gula tadi itu makanya gula kan masuk ke bahan basah karena gula ngikat karena gula tuh gak bisa ngikat protein dalam dalam tepung jadi karena gluten tidak terbentuk maka si si cookiesnya itu jadi gak punya struktur udah gak punya struktur pas di baking dia gak berbentuk udah butternya segitu gulanya segitu bleber kabeh kalau di kalau di apa namanya kalau di bake gitu kalau misalkannya kalian misalnya mau gak apa-apa sambil catat aja kamu cuman punya cuman punya gula putih ya kamu masukin aja 200 gram 200 atau 180 gram dengan dengan resep tadi yang tidak diubah gulanya doang diubah 180 sampai 200 gram itu cukup untuk dapetin tekstur cookies yang hampir sama gitu cuman kalau brown sugar itu kan memang dia nambah rasa juga ya kalau misalkannya misalkannya gak pake gula coklat kan gula putih semua tuh jadi gak ada gak ada rasa khas gula coklatnya gitu doang sebenarnya dan itu itu masalah tekstur aja sih kalau gula mentega gula itu mempengaruhi tekstur itu kesimpulan yang bisa kalian kalian pake nih kalau kalian mau kue lebih tebal lebih lengket tadi aku bilang apa setengah apa kalian pake rasio margarin dengan butter dan kalian tambahkan gula coklat kalau misalnya kalian lebih suka kue yang lebih crispy lebih renyah lebih lebih tipis silahkan aja kalian pake gula pasir semua dan kalian pake butter semua juga gak apa-apa oke mbak tadi kan ada penjelasan cup ditekan sampai padat ya kalau misalnya cupnya diganti sama sendok takar sama perlakuannya kayak gitu sendok takar itu sendok takar itu cup juga kan sama gak sih bentuknya kalau sendok takar yang kecil-kecil kayak gitu ya sama perlakuannya tapi kalau sendok sendok kecil itu kan gak perlu lah kamu scoop lagi pake sendok lain itu udah kecil dimensinya juga udah beda gak masalah kalau kayak gitu tapi yang penting jangan kamu ini sendok sendok takar nih jangan kamu ambil produk semunjung gitu jangan itu tetap harus diratain karena percuma kalau misalkannya semunjung-semunjung juga pasti pakarannya itu beda gram-gramannya beda Kak lanjut ya dari Siti Rahayu Kak adonan yang dikulkasin dulu itu hanya untuk cokocif kukis atau bisa diaplikasikan ke semua adonan kukis kalau aku pribadi kadang kalau udah capek mulung nastar aku masukin dulu juga gak masalah nastar ini nih kan kue-kue khas lebaran gimana sih apa aja sih khas tengel nastar kue kacang kue putri salju karena aku kan kalau bikin tuh harus ratusan topres ya kadang capek kan karena karena aku home industry yang ngerjain juga keluarga ku doang kita gak pake gak mempekerjakan orang itu kalau misalkannya misalkannya kita kita capek itu pasti kita masukin kulkas syaratnya kalian harus tutup wadahnya kalian tau plastik wrap kan saran wrap plastik wrap cling atau saran wrap lah yang bentuknya elastis pastiin ketika kalian tutup wadah jangan wadahnya ditutup deh kasih errornya banyak kalian kalian bungkus aja si adonan itu pake plastik wrap itu terus kalian taruh kulkas jangan kelamaan ya dua hari aja nanti adonannya kering malah gak jadi cookiesnya malah gak jadi kenapa? karena kan dinginnya kulkas itu dia menyerap banyak moisturizer ya banyak moisture banyak lembapan jadi ketika dikeluarin dari kulkas adonan itu udah pasti dingin udah pasti dingin udah pasti kering gitu eh kok hilang oke sekarang dari Shiva kak gimana agar cara cookiesnya tetap garing pas disimpan jangan kena udara udah gitu aja terus dari Siti Rahayu terus apakah ada perbedaan yang signifikan antara pemakaian terigu protein rendah dan protein sedang dalam pembuatan cookies bagus tentu tentu terigu protein rendah itu akan menghasilkan cookies yang lebih ringan lebih renyah dan lebih enak karena cookies itu memang tidak seharusnya memiliki kadar gluten yang tinggi gluten itu terbentuk ketika kamu mengaduk terigu ke dalam bahan basah dan ke dalam bahan basah dan cair dan air lah ya terutama air kamu aduk gluten itu terbentuk gluten itu yang bikin tekstur dari baked goose itu seperti roti bayangin kalau misalnya cookies kalian seperti roti bukan cookies kan namanya jadi pemilihan terigu juga sangat penting pemilihan terigu itu sangat-sangat penting dalam membuat cookies pakailah terigu protein rendah kalau protein sedang juga gak apa-apa sebenarnya tapi biasanya di resep-resep lokal itu kalau misalkan resepnya pakai terigu protein sedang pasti disuruh tambahin maizena karena maizena itu yang sebenarnya menggantikan terigu protein rendah gitu kalau kalian bingung nih protein rendah itu kayak gimana terigunya tepung terigu di Indonesia yang paling terkenal apa sih bogosari ya yang kunci biru itu proteinnya rendah yang segitiga biru itu protein sedang dan yang cakra kembar itu yang proteinnya tinggi gitu oke cukup dulu ya nanti aku bahas aku ini tadi sampai mana ya oke ini yang belum ter yang belum terjawab itu Kak Naomi sama Kak Zulfikar oke aktif sekali Kak Zulfikar terima kasih oke boleh mbak di ini ya nanti aku jawab ya yang dua itu hai selamat datang di ini mau langsung video ya oh oke gak apa-apa guys teman-teman ini ada sedikit ini ada video produksi yang kalian bisa lihat sekalian kalian kalian ikutin berdasarkan berdasarkan yang kalian lihat sama yang kalian lihat di video sama yang kalian catat tadi pelatihan untuk membuat klasik coklat chip cookie bersama saya Violet Tahan di kesempatan ini saya bersama Migas Hulu Jabar ONWJ dan Great Edu dalam program sukses kembangkan bisnis food and beverage online akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat klasik coklat chip cookie mau tahu apa aja bahan dan alatnya serta tips dan triknya yuk langsung simak ini jenis cookies yang sangat gampang kalian gak perlu mixer untuk bikinnya disini udah ada tepung terigu dengan kadar protein yang rendah sebanyak 350 gram disini udah ada butter sebanyak 230 gram ada coklat chip sebanyak 350 gram atau to be honest kalian boleh tambahin sesuka kalian kemudian disini ada telur 1 buah telur dan 1 buah kuning telur gak usah khawatir sama warnanya ya karena ini hanya perbedaan dari kadar proteinnya aja kemudian ada brown sugar sebanyak 100 gram kalau kalian gak punya brown sugar kalian totalin aja semua watt sugernya jadi 250 gram dan disini ada vanili kalau kalian punya vanili yang cair lebih bagus tambahkan aja 1 sendok teh proses pertamanya kita harus lakukan yang disebut dengan creaming teman-teman disini tinggal aduk balik aja seperti ini ya sampai larut gak harus ada teknik nenek tertentu kok cuman aduk balik aja yang penting benar ya teman-teman karena ini wadahnya terlalu kecil aku akan pindahin ke wadah yang lebih besar ya pindahin aja kita boleh masukkan telurnya satu persatu gak boleh langsung nanti dia akan encer aduknya biasa aja ya sampai tercampur aja ini khusus disini pastiin semuanya kecampur rata dulu baru kalian tambahkan bahan cair dua setelah kita masukkan telur kita akan masukkan vanilanya vanila itu penting ya kalau bisa jangan sampai di skip karena telur itu amis dan vanila membantu mengalahkan bau amis dari telur aduk lagi sebelum kita masukkan semua terigunya aku tambahin dulu soda kue sama baking powder ini yang membantu kukis kalian akan shading untuk baking powder membantu kukis kalian lupa ke atur jadi takarannya harus kuat dan gak diulis barang ini diaduk aja oh iya ini sebelumnya terigunya sudah diayak ya tidak boleh skip step itu terigu untuk kukis harus selalu diayak terus kalian baking kukis coklat menggunakan aduk coklat aduk perlahan-lahan ada kemungkinan dari seluruh terigu yang saya timbang tadi itu kalian gak perlu pakai semuanya pastiin kalian jangan sampai overwork ya nanti kukis kalian akan keras dan gak spreading dengan bagus ketika dipanggang nah kalau udah kayak gini terigu semua udah masuk sebenarnya gak perlu seluruh terigu bersih tercampur ya it's fine kok bener-bener nah kita masukkan aja coklat cepet sekarang udah selesai hanya seperti ini sebelum kalian panggang aku punya trik supaya gimana kukisnya itu akan lebih bagus ketika dipanggang jadi kalian bentuk dulu pakai sendok 2 sendok aja atau pakai tangan juga boleh tapi ini lebih lengket misalnya sendoknya seperti ini terus kalian bentuk aja kayak gini kalau yang ini udah aku lapis mentega ya atau butter terserah atau kalau kalian mau lapis ini dengan baking sheet juga lebih rapi gak apa-apa kalian kasih jarak sebanyak 2 inci atau 5 cm dari adonan satu ke adonan lain nah kalau kalian udah bulet-buletin seperti ini kalian boleh taruh dulu adonannya selama 30 menit sampai semalaman di kulkas baru kalian bisa panggang kalau udah seperti ini kalian sudah bisa panggang kukisnya di suhu 120 derajat 20 sampai 35 menit dan pastiin ovennya udah kalian panaskan terlebih dahulu jangan pernah masukkan roti kue atau kukis yang mau kalian panggang ke oven yang masih dingin teman-teman sebelum kalian pindahkan ke piring makan pastiin kukis yang kalian panggang itu sudah dingin sepenuhnya ya nah ini dia klasik coklat chip versi aku gampang kan teman-teman kalian gak butuh alat yang banyak dan gak butuh bahan yang banyak semoga sukses ya sub indo by broth3rmax tidak jelas ininya maaf PPT-nya ya di dua screen tidak jelas teman-teman bisa lihat gak PPT-nya oke burem teman-teman sebentar ya kita ngobrol dulu deh kita ngobrol dulu tadi ada yang tanya harus dimasukin kulkas sebenarnya sebenarnya kenapa aku masukin kulkas karena di adonan ini di adonan yang aku kasih resep ini aku pakai full butter kan karena butter itu ngasih tekstur yang renyah untuk apa untuk permukaan untuk permukaan luar kukis dan dia tuh ngasih wangi kan ya sabar ya lagi dibetulin nanti gak buram lagi kok nah terus setelah itu kalau misalkannya kalau misalkannya karena aku tuh gak suka kukis yang terlalu yang terlalu spread tipis lebar gitu aku tuh kurang suka kenapa aku masukin kulkas dulu supaya butternya itu rada beku rada beku dan dia punya struktur ketika di ketika dia di baking kalau butternya beku maka kan dia spread bakingnya sampai ke tingkat matangnya untuk matang itu dia akan lebih rendah kan jadi kukisnya itu gak yang melebar kemana-mana nah buat teman-teman yang gak mau pakai brown sugar aku saranin paling sedikit 15 menit deh untuk kalian kulkasin 15 menitnya itu jangan kalian hitung 15 menit dari menit 1 masuk kulkas di menit ke 15 kamu keluarin itu yang dingin baskomnya doang kalian harus pastiin 15 menitnya itu maksudnya si apa namanya si adonannya itu juga sudah mulai dingin nanti kalau cuma 15 menit sampai 30 menit ngebentuknya juga masih gampang kok gak sampai keras banget kayak gitu gitu nah teman-teman tadi udah ada catatannya kan segala resep sama metodenya sekarang kita breakdown satu-satu yuk gak satu-satu banget sih maksudnya kita sedikit breakdown ingredientsnya sekali lagi ya tadi aku pakai butter ya aku pakai tepung ini secara garis besarnya aja ya aku pakai butter aku pakai tepung aku pakai gula dan aku pakai apa ya bahasa Indonesia yang benar ya aku kan nulisnya tadi livenet livening agent agent livening agent itu artinya adalah bahan-bahan yang bisa bikin cookies atau cake rice rice apa ya ngembang yang bisa bikin cookies atau kue ngembang semua baked goods itu pasti ada bahan pengembangnya ya pasti ada bahan pengembangnya kalau cookies dan kue itu bentuk pengembangnya itu kalau gak baking soda satu lagi baking powder ya kalau roti kalau roti itu bahan pengembangnya itu ragi itu bedanya itu bedanya bisa gak kak aku pakai roti aku mau bikin roti aku pakai baking soda gitu bisa gak kak aku bikin cookies tapi pakai ragi bisa tapi buat apa kalau bisa jangan nih dengan macam-macam seriously nah jadi jangan terbalik ya ragi ya buat roti baking soda baking powder yaudah buat kue sama cookies aja jangan kalian balik-balik oke nah ada butter ada tepung ada gula ada bahan pengembang bahan pengembang buat teman-teman yang tanya butternya bisa aku ganti pakai apa silahkan kamu kalau misalkannya mau pakai margarin silahkan mau pakai mentega tawar silahkan tapi sekali lagi aku tadi bilang margarin dan mentega tawar itu titik lelehnya tidak serendah butter jadi even dia kena panas dia masih punya struktur jadi ketika dipanggang kalau kalian pakai margarin semua itu pasti satu ini berdasarkan pengalaman aku ya satu kuenya kurang wangi kedua dia gak lebar dan gak rice jadi yaudah begitu aja bentuknya kalian scoop pakai sendok bentuknya bulat matang sih matang tapi bentuknya seperti itu itu kuenya seperti itu gitu jadi memang yang paling bagus itu kalian pakai rasio 70-30 lah misalnya 70% butter 30% 30% si margarin ini nah aku gak apa-apa kali ya nyebut bahan atau nyebut merek disini ya kalau di video tadi kan butternya kalian lihat ya mereknya apa anchor ya itu itu butter yang memang ketika kalian pakai itu udah pasti ngasih tekstur ngasih aroma ngasih segalanya ya tapi ada kok butter-butter ekonomis yang kalau kalian pakai untuk baking kalian pakai untuk jualan itu enak itu enak salah satunya brand-brand yang mungkin kalian udah pada kenal ya Royal Palmia dia itu satu grup sama Palmia sama Palmia margarin ya tapi itu dia versi butternya terus kalian bisa pakai blue band butter cookies tapi menurut aku si Palmia Royal sama si blue band butter cookies itu kadar butternya kadar olahan kadar krimnya ya kalau butter itu kan dari krim kan ngolahnya itu jauh lebih banyak si Royal Palmia jadi kalau kamu pakai kalau kamu compare pakai yang mana bagusnya aku lebih sarin pakai Royal Palmia karena dia tekstur dan wanginya dapat tapi kalau oh ini sudah sudah ya ini ini masih yang tadi kok PPT nya nah kalau kalau si butter cookies itu dia ngasih tekstur yang bagus aja sih kalau wangi kurang ya kalau yang kiloan mungkin kalian bisa pakai butter-butter biasanya kalian tanya sih ke toko ke tukangnya ke toko bahan kuenya butter mana sih yang bagus buat baking segini-segini segini-segini gitu tapi yang dua inilah yang kalian bisa dapetin banyak banyak kalian gak perlu susah di daerah manapun Palmia Royal sama Blue Band kan udah banyak terdistribusi pasti gampang dapetnya itu itu dari aku itu dari aku untuk kalian untuk si butter kemudian tepung tepung kalian pasti banyak juga bakal nemuin resep-resep cookies yang disuruhnya pakai ya itu nanti kita nanti kita kesitu ya Kak Amelia tepungnya disuruh pakai segitiga biru tadi aku udah bilang kan segitiga biru itu kadar proteinnya gimana kadar proteinnya itu medium 10 sampai 11 persen kadar proteinnya apa sih maksud kadar protein itu ketika kalian aduk ketika kalian jadikan bahan jadi maka si tepung itu ketemu air dia akan membentuk yang namanya gluten lebih lebih renyah lebih lembut mana kue yang kamu pakai pakai segitiga biru atau pakai kunci biru jelas pakai kunci biru lah karena kadar proteinnya rendah cuma 8 7 sampai 8 persen seperti itu dia tidak develop banyak gluten itu yang bikin tekstur cookies itu seperti cookies renyah gampang dipotek kerambel enak seperti itu kalau bikin kue juga kan kalau kue itu kan teksturnya tidak tidak dense ya dia tidak dense dan tidak dense seperti roti dan dia gak punya banyak struktur seperti roti 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 itu tau kan maksudnya roti itu sangat berstruktur kalau misalnya kalian bikin buat cake misalnya lebih bagus pakai yang mana all purpose flour atau low protein flour udah pasti low protein flour kan gitu nah kalian pakai itu yang kunci biru yang ungunya eh ungunya yang warnanya tuh biru muda ya terus gula 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 juga mempengaruhi tekstur butter tepung tadi aku udah bilang mempengaruhi tekstur sekarang masuk ke gula gula putih itu akan bikin kuenya gampang melebar ketika dipanggang sedangkan gula gula coklat brown sugar itu beda ya sama gula merah jangan kalian pakaiin gula merah gak bisa itu gak masuk gak masuk nah gula coklat ini kenapa bisa kenapa gula coklat itu bikin tekstur si cookies itu chewy dan lebih tebal karena dia punya yang namanya molasses gula putih sama gula sama gula coklat eh sorry brown sugar itu tinggian mana kadar molassesnya jelas tinggian brown sugar jadi dia itu jadi dia itu mengikat tepung juga sifatnya nah bahan pengembang tadi ada baking powder baking soda kita sekalian jawab pertanyaannya Kak Amelia ya Kak kalau udah pakai baking powder baking ditambah baking soda fungsinya apa ya kalau cuma pakai BP pengaruhnya dimana untuk cookiesnya makasih Kak nah bahan pengembang bahan pengembang pertama kalian harus tahu baking soda itu bersifat asam dia sangat-sangat bersifat asam kalau kalian pengen cookies yang agak tebal kalian itu bisa pakai baking soda plus brown sugar kenapa? karena itu yang bikin cookiesnya puff puff ke atas nih kalian ingat kalian catat aja baking soda itu bikin cookiesnya melebar ke samping kalau baking powder bikin cookiesnya puff ke atas kalau kalian pengen bentuk cookies dan strukturnya yang bagus berarti kalian harus pakai dua-duanya kan dengan seimbang apalagi kalau kalian kalau kalian lebih pengen cookies yang lebih tipis lebih melebar ke samping jadi yang harus lebih banyak dipakai yang mana? baking soda kan itu kalian adjust aja kuranginnya caranya gini misalnya di resepnya satu teaspoon kuranginnya itu setengah-setengah jangan dikurangin terlalu ekstrim itu akan mengganggu adonan nah bagi kalian yang baking cookiesnya nanti pakai brown sugar dan kalian kalian pengen dapat rasa dari brown sugar tapi gak mau cookiesnya terlalu tebal kalian pakai baking sodanya sedikit aja karena baking soda bereaksinya sama brown sugar brown sugar itu kan brown sugar itu tadi aku bilang baking soda itu acid brown sugar juga acid jadi ketika mereka bertemu mereka akan release gas kan apa sih dia akan dia akan bergas lah itu yang bikin cookiesnya itu jadi lebih tebal karena dia rising gasnya itu racingnya ke atas gitu udah terjawab belum Kak Amelia? kalau cuma pakai baking powder cookies kamu gak bisa melebar walaupun gula dan baterainya banyak pokoknya gini deh kalau resep itu kan sebenarnya panduan tetap ya untuk nalar seorang baker itu kalian tetap harus punya yang tadi aku bilang adonan tuh bentuknya harus seperti ini seperti ini seperti ini tapi tapi ya kita gak bisa ngandelin feeling sepenuhnya aja karena perhitungannya itu udah ada jadi tetap kalau resepnya resepnya sekian kalau resepnya sekian takarannya ngikutin resep tapi keadaan adonannya kalian pakai kalian pakai feeling gak apa-apa oke mbak boleh lanjut nah ini tips and tricksnya ya untuk mengurangi kegagalan yang akan kalian hadapi nantinya pertama good mixing good mixing kalian harus mixing dengan benar masukin tepung ke si telur dan si butter yang udah diaduk tadi tadi aku bilang pertama apa tepungnya harus diayak dulu ya itu satu kedua kedua udah tepungnya udah diayak kalian masukinnya peran lahan kalau bisa kalian ambil sendok kalian masukin per tiga sendok kalian lihat lagi adonannya kalian aduk kalian lihat adonannya kalau adonannya udah mulai kering 350 gram tepung itu tadi belum habis kalian gak perlu masukin lagi itu gak apa-apa itu gak apa-apa oke kalau misalkannya 350 gram udah habis mungkin karena suhu butter atau suhu ruangan kamu itu lembab terus panas kan jadi kadar airnya ningkat tuh ya kan dari 350 gram itu kok masih cair aja ya kok si adonan aku masih cair aja ya gak bentuk-bentuk adonan kalian boleh masukin lagi tapi masukinnya juga kalian ukur misalnya 50 gram 50 gram kalian masukinnya 25 gram 25 gram dulu jadi jangan sampai kebanyakan terus kalau misalkannya udah terlanjur nih udah rusak duluan tuh adonannya apapun faktornya kalian jangan takut ya mau resepnya bagus mau resepnya jelek sorry gak gitu konsepnya maksudnya mau resepnya bagus mau equipmentnya bagus mau timbangannya bener apapun tetap namanya baking itu pasti ada faktor error yang gak mungkin gak yang udah bertahun-tahun baking aja kayak aku nih jualan gak pernah tuh mulus-mulus aja pasti ada pasti ada masa dimana aku 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 lagi baking pesenan 4 loyang misalnya 4 loyang kue itu 4-4nya bantet mungkin karena aku gak hati-hati dengan telurnya lah telurnya telur lama kalau telurnya lama kan struktur proteinnya udah hilang tuh putih telurnya cair kan itu hindari itu hindari itu sering itu beberapa kali terjadi kok jadi apalagi kalian yang beginner error itu udah pasti ada nah seandainya si 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 adonannya itu udah terlalu basah itu yang tadi aku bilang ya harus di harus dimasukin tepung lagi tapi pelan-pelan satu sendok satu sendok oke kalau misalkannya udah terlanjur terlalu dry terlalu dry itu biasanya dia gak bisa dibentuk ya karena terlalu kering jadi cookiesnya itu kerambel dan kalau dipanggang matang sekalipun itu bakal bakal seret banget ya kalian makannya bakal seret nah gimana caranya ya tadi kan cookies kan strukturnya ada liquid ada lemak kalau misalkannya berantakan satu itu pasti perbaikinya itu satu-satu semuanya ter apa semuanya harus diperbaiki tapi satu-satu kalian kocok aja telur lagi kalian kocok lagi telur kalian siapkan lagi misalnya butternya lagi berapa kan kan wet ingredients kan sorry si si bahan keringnya kan udah masuk semua tuh eh ternyata kering banget jadi yang harus kalian tambahin kan wet ingredients nih telur sama lemak kalau gula gak perlu kalau gula gak perlu karena karena udah udah gak ke cream kecuali kalau kalian kalau kalian creaming dulu gula sama butternya kalian masukin lagi sesendok telurnya juga sesendok kalian ulen lagi kalian ulen lagi sampai konsistensi basahnya itu sesuai yang kalian mau kalian harus resting lagi doughnya resting itu maksudnya kalian diamkan dulu 15 sampai 10 menit gak apa-apa suhu ruangan juga gak apa-apa itu biasanya di proses itu nanti si si adonannya itu akan ngeri retain kelembapannya lagi gitu boleh kak lanjut nah nanti nanti kan kamu udah baking nih cookiesnya sesuai dengan dengan resep yang aku kasih atau cara modifikasi yang tadi udah aku ajarin resepnya kayak gimana kalau kalian mau jual cookies itu sekarang sebenarnya cookies-cookies kayak gitu aku gak banyak lihat di di kalau misalnya momennya lebaran itu aku gak banyak lihat ya tapi setahun terakhir ini trend coklat chip cookies itu lagi naik-naiknya kalau kalian tinggal di Jakarta kalian pasti tahu dong beberapa apa sih beberapa brand bakery gitu yang jual coklat chip enak yang terkenal banyak kan yang mereka tuh kemasnya satu-satu atau per enam atau per dua belas kayak gitu nah untuk packagingnya sendiri aku ada beberapa tips nih buat kalian kalau misalnya kalian mau nge-pack si cookies itu kalau misalkannya kalian mau pack pakai toples lebaran yang bentuknya kotak atau bulat itu pasti akan lebih sulit kan coklat chip cookies itu ukurannya udah pasti segini-segini ya sedang kalau misalnya kalian taruh toples itu paling muat berapa sih yang ukuran 500 gram pasti muatnya sedikit dan itu coklat chip cookies dikemas kayak gitu gak menarik banget sih jadi ada cara lain untuk kemasnya pertama kalau kalian mau pakai plastik packagingnya plastik yang packaging plastik itu lebih aku sarankan kalau misalkannya kalian cookiesnya itu tebal dan punya volume itu ketika kalian tumpuk di plastik di plastik packaging itu akan lebih enak dilihat biasanya itu isinya 3-5 kalian kalian roll sedikit plastiknya terus kalian kasih pita nanti aku ada contohnya aku ada contoh 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 apa namanya contoh si final produknya itu gimana terus setelah packaging plastik itu kan pasti ada juga dong penjual yang mau jual cookies sesatuan ada yang mau jual grup-grupan maksudnya grup-grupan itu berapa berapa pieces berapa pieces nah kalau kalian mau pakai plastik individual package buat plastik aku saranin cookiesnya itu plastik atau paper deh zaman sekarang kan pakai plastik kayaknya di tidak tidak ramah lingkungan ya kalau pakai paper juga gak apa-apa itu aku saranin cookiesnya itu yang lebih lebih flat lebih datar lebih lebar dan memang permukaannya itu kering ibarat kata dia itu renyah dan gak banyak moisture lah kenapa karena kalau misalnya banyak moisture entah dari adonannya entah dari coklatnya yang lumer pakai plastik itu akan akan gimana ya nyampe di customer itu dia akan lengket biasanya gitu ya akan lengket dibuka juga nempel kemana-mana jadi gak enak jadi faktor itu kalau kalian mau jualan faktor itu juga harus kalian perhatikan bohong ya kalau zaman sekarang ah yang penting rasa yang penting rasa nanti juga customer balik-balik dalam berbisnis itu memang yang customer paling penting itu adalah yang 20% dibanding yang 80% karena itu 20% itu adalah customer yang loyal yang akan menjamin yang terjamin akan repurchase istilahnya kayak gitu ya tapi repurchase ratenya itu seberapa sih apa setiap hari dia akan repurchase gak akan kan kalian harus kalian harus develop kalian harus cari istilahnya kalian harus spreading nah gak semua orang makan dari rasa apalagi anak muda zaman sekarang yang mereka lihat itu tingkat keestetikanya dulu kalau kalau di kemasan kalau di kemasan visual dan appearance nya kalian sudah kalah itu akan sulit ngebangun ngebangun kesetiaan hanya dari sekedar rasa itu tips dari aku ya itu perlu kalian perhatikan terus kalau box individual box itu ini gak apa-apa nih kalau box kalian mau pakai yang flat atau yang lebar cookies nya gimana lebih chewy atau yang dia dia banyak coklatnya ya itu kalian bisa pakai box satu-satu kayak gitu nah kalau group package biasanya kalau jualan cookies yang group package gitu yang isi 3 isi 6 isi 12 itu paling paling sering itu pakai rectangular ya atau box nya yang kotak jarang yang box nya itu bentuknya aneh-aneh itu jarang ya kalau misalkan nih cookies nya itu cuman satu ukuran atau satu rasa biasanya pakai pakai box coklat itu udah cukup mau ditumpuk kayak apapun juga gak masalah tinggal kalian sticker-in aja sticker atau kalian cetak box nya nah yang kedua kalau misalkan kalian mau jual cookies rasanya banyak nih rasanya banyak kalau misalkan kalian rasanya banyak lebih bagus kalau kalian itu pakai box yang kotak tapi ada pemisahnya juga jadi yang rasa ini disini yang rasa ini disitu yang rasa lain juga ada tempatnya minimal 3 minimal 3 row gitu lah seperti itu boleh tanurin di nah kayak gini ini sekedar contoh aja riset yang aku kasih ini kan gak gak sembarangan ya karena aku juga punya kompetitor jadi ini aku sekedar sharing aja si cookies ini biasanya lebih banyak dikemas seperti ini dan yang paling digemari masyarakat itu yang biasanya yang berbox seperti ini nih yang tengah mau itu boxnya kecil besar berapapun ukuran dan jumlah yang dijual memang cookies dengan box itu udah paling menarik pertama dari box itu kalian bisa custom mau dikasih pita mau ditempelin apa mau di stickerin apa segala macem itu kalian bisa itu kalian bebas even customernya nanti juga bisa request kan ke kalian pitanya mau digapain stickernya mau diapain kayak gitu nah yang kayak yang yang kayak gini-gini itu penting kenapa karena kadang orang beli cookies itu bukan buat dia sendiri sih ya kalau yang aku aku apa yang aku lihat dari customer-customer aku kebanyakan dari mereka itu adalah mereka ngeliat packaging dulu kan packagingnya bagus rapi disenah buat ngasih-ngasih orang jadi mereka beli untuk dikasih orang nah biasanya pakai box ini udah yang paling benar kayak gitu oke kak lanjut yap itu sharing aku soal cookies dan bahan-bahan sampai disitu aku jadi udah juga sharing tentang gimana sih cara mengemas cookies yang benar versi versi aku ya sebagai orang yang juga jualan nah kalau kalian ada yang mau ditanya boleh tuh aku tungguin di kolom-kolom pertanyaan kalian boleh kalian boleh tanya kalau ada yang masih bingung kalian boleh sharing kenapa kalian pernah backing cookies nih cookiesnya kenapa gitu gak apa-apa kalian kalian boleh sharing aja apa apa udah ada yang jualan cookies gimana-gimana silahkan silahkan sharing semuanya Kak dapat inspirasi packaging dari mana terus menentukan nama brand kita ada tipsnya gak oke sebagai orang yang juga jualan kue ya kita sharing aja sebelum kalian masuk ke kelas-kelas berikutnya besok dan lusa nih kalau inspirasi packaging itu biasanya hal pertama yang aku lihat itu adalah aku lihat kompetitor-kompetitor aku banyak kan artisan-artisan baker di luar sana yang udah jualan duluan ibaratnya kita nih kita ikutan jualan tapi kita kalah konsep ya maksudnya kita bingung nih ngekonsep dagangan kita bagaimana mengemas dagangan kita bagaimana gak apa-apa nyontek aja dulu dalam artian begini kamu kamu kumpulin nih vendor-vendor lain brandnya ini brandnya ini brandnya ini bagaimana cara mereka mengemas gimana caranya dari beberapa kemasan mereka itu kamu bisa dapat insight tanpa kamu harus mengimitasi cara mereka cara mereka mengemas produk tersebut nah itu satu kedua kalau dari cara itu tetap kurang maksudnya pasti kompetitor-kompetitor itu juga kurang lebih sama aja ya box-boxan juga bosen lah mereka cuma menang label dan sticker biasanya seperti itu kalian kalian bisa langsung searching di sosmed lah kalau menurut aku untuk ide-ide seperti itu sosmed bukan platform platform yang bagus buat cari informasi dan ide itu Pinterest kalian bisa download itu kalian daftar akun kemudian kalian tinggal searching aja inspirasi ide atau apapun yang kalian mau cari jadi even aku aja kadang kalau mau cari layout foto juga dari situ kan dari Pinterest aku lihat mana yang bisa aku contoh mana yang enggak kayak gitu oke selain eh ini gimana ya oke sebentar sebentar nah itu dari packaging tadi ya dari kompetitor dan dari Pinterest nah kalau untuk nama brand itu sebenarnya preferensi kalian yang aku gak bisa kasih aku sendiri pun gak bisa kasih saran ya dapur muda terima kasih untuk pertanyaannya semoga semoga jawaban aku udah cukup mewakili Kak kalau standing pouch paper rekomen gak buat packing standing pouch paper standing pouch paper pouch paper ini aku harus ngelihat dulu barangnya kayak gimana Kak nanti kamu boleh kontak aku di di email di IG atau di whatsapp aku kalau misalnya kalau kamu udah ada gambarnya kamu boleh konsul Kak aku gak apa-apa karena terus terang standing pouch itu itu aja di di udah standing pouch paper aku udah bingung oke Kak Amelia ya Kak aku pernah bikin cookies coklat pas mateng itu atasnya warnanya wajar gitu coklat tapi pas aku angkat bawahnya kayak lebih gosong gitu Kak dan agak pahit itu salah di ovennya atau gimana Kak itu kamu packingnya gimana maksudnya lama apa enggak kalau misalkannya gini oven kamu pertama perhatiin dulu ovennya oven listrik apa oven kompor kalau aku pribadi aku pribadi nih aku lebih familiar dan lebih friendly dengan oven bukan oven kompor oven gas yang gede itu tapi pakai gas karena panasnya itu lebih stabil udah gitu kan komposisinya itu kan feroalius apa sih besi aluminium lah jadi dia mendistribusikan panas itu jauh lebih bagus daripada oven listrik kalau menurut aku ya kalau kasus kamu aku 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 cuman bisa bilang mungkin ketika kamu panggang kamu tinggal-tinggal terus kamu lupa udah yang kedua suhunya itu enggak benar jadi api atas api bawah enggak seimbang itu satu kedua apa yang bikin suhunya itu enggak seimbang adalah karena oven kamu tidak mendistribusikan panas dengan baik bawah matang atas normal ya kan apa bawah matang atas belum bawah gosong atasnya matang kan jadi kayak gitu itu kamu harus lebih banyak interaksi deh sama ovennya kamu ngomong deh hard to hard karena itu penting sebenarnya oke oven suhu suhu dan waktu ya jangan lupa oke lanjut ke kak Adelia inspirasi desain packaging banyak tuh liat di pinter oh iya dia banyak oh dia dia setuju dengan statement saya kirainannya maaf oke kak Olvin Olvien kak rencananya cookies ini mau dijual kalau mau menentukan expired dari cookies berapa lama caranya bagaimana apakah perlu menggunakan pengawet seperti Sidika Gil kalau sharing aku pribadi aku gak pernah pakai bahan-bahan seperti itu sih yang jelas aku akan kasih notes atau precaution kepada customer aku once dia buka once dia buka plastiknya misalnya aku akan sarankan dia untuk pindahkan itu ke wadah yang ditutup jadi cookies itu sebenarnya bukan perkara bad karena tadi aku bilang ya low moisture jadi dia proses bakteri masuk kepada cookiesnya itu jauh lebih rendah dan jauh lebih sedikit dibanding ke kue dan roti kalau roti ke kue itu kan ke ekspos ke sorry ke ekspos sama air dan udara sedikit kan ada bakteri ada jamur dua hari di suhu ruang juga jamuran kalau cookies itu sebenarnya enggak yang jadi masalah adalah kamu kasih tahu ini buruknya itu berapa kalau misalnya didiamkan di suhu ruangan tanpa ditutup udah tentu barang apapun akan jadi buruk ya nah itu buruknya berapa lama kalaupun tidak jadi buruk paling rasanya itu enggak enak dia tidak rusak tapi rasanya udah pasti enggak enak jadi saran aku nih kamu enggak usah deh masuk-masukin model silikagel gitu biasanya kan cookies-cookies kayak gini orang yang mau beli juga mau makan gitu jadi kamu pastiin aja kalau misalnya makannya lama taruh kulkas kalau makannya sebentar yaudah 5-7 hari cookies itu awet kok di suhu ruang tapi dengan catatan harus di wadah yang tertutup Kak Anelia Konita kalau pakai oven tangkring yang enggak ada termometernya aman enggak ya kak aman sebenarnya kalau kamu udah kenal sama ovennya kalau aku pribadi aku pakai oven tangkring kayak apapun karena aku udah kenal udah udah ngerti lah ya suhunya harus bagaimana nah itu aku enggak masalah walaupun enggak pakai termometer tapi gini aja kalau aku sih patokannya gini kamu nyalain apinya kecil 12-15 menit dia nyalain itu kan sudah itu ya itu kan sudah panas tuh kalian masukin aja si cookiesnya itu disitu gitu enggak masalah kok tapi suhu yang ideal untuk baking cookies dan kue itu 100-120 derajat ya 100-120 derajat 15-25 menit kalau untuk cookies kalau untuk kue bisa sampai 40 menit itu lain cerita lah itu enggak ada di menu kalau oke mana ya thank you kak sama-sama oke kamu pakai oven listrik ya kalau pakai oven listrik sebenarnya oven listrik itu sebenarnya bisa bisa aja sih lebih stabil kalau misalnya kamu udah pinter pakenya jadi kalau untuk kak Amelia nih ya saran aku ini kan kamu udah tahu nih masalahnya gimana masalah suhu dan waktu next time next time ketika kamu baking next time ketika kamu baking kamu perhatiin banget-banget suhu dan waktunya jangan sampai produksi finalnya udah bagus nih dari segi lemak moisturize semuanya apa adonannya udah bagus banget tapi karena kamu enggak ngerti suhu dan kamu enggak enggak ngerti menggunakan waktu dengan baik gimana maka produk jadinya tuh gagal suhu dan waktu tadi aku harusnya notes ya suhu dan waktu itu bagian dari ingredients setiap baking setiap setiap kamu baking tapi aku enggak aku enggak mention itu kalau kalian hanya teknis ngikutin resep aja kayak gitu tapi enggak ngerti suhu enggak ngerti waktu sia-sia belajar tentang suhu dan waktu itu akan akan apa ya melatih melatih apa sih melatih feeling kamu kamu sebagai baker itu gimana karena ketika kamu ketika kamu ngerti suhu adonan enggak beres aja kamu lihat dari suhu dan bentuknya itu kan itu pengaruh suhu ya adonan enggak beres itu karena suhu adonan itu enggak beres karena suhu kamu kamu akan lebih lebih gampang untuk meminimalisir error di situ gitu nah kalau untuk oven kamu sering-sering aja kamu pakai kamu perhatiin suhunya gimana waktunya gimana misalnya kamu setel kamu setel suhu eh sorry api bawah panasnya kayak gimana kalau kamu pasangin suhu atas doang panasnya gimana suhu atas suhu bawah gimana panasnya biasanya sih kalau oven listrik itu paling bagus suhu bawah suhu atas ya tapi apa sekali lagi itu tergantung jenis metal apa si oven itu jadi pelapis metalnya itu di jenisnya apa itu itu pengaruh gitu oke terus ada lagi minta arahannya kak kalau penempatan tray yang terbaik itu di tengah ya kak kalau emang tergantung oven masing-masing itu tadi aku bilang setel suhu atas setel suhu bawah itu arus konveksi panasnya itu kemana apa dia ke samping apa dia ke tengah sebenarnya kalau misalkannya suhu suhunya ini udah seimbang ya Kak Amelia kalau di dalam oven itu suhunya udah panas merata mau tray dimanapun itu gak ada masalah sebenarnya kecuali kalau misalkannya kamu pakai suhu kamu pakai api api panas bawah ya kalau kalau oven listrik kan gak ada api kalau misalnya kamu pakai panas bawah dari panas bawah ini satu ruangan ovennya itu udah bagus panasnya udah stabil tapi di menit-menit terakhir ada baiknya kamu pindahkan ke tray di tengah karena kalau kamu terus menerus kalau kamu terus menerus taruh di bawah itu yang bikin kemungkinan besar kukis kamu tuh gosong di bawah tuh itu seperti itu itu tadi kukis kamu bukan sih lupa deh kukisnya gosong seperti itu sama kalau misalnya kamu pasang panas di panas atas nih dari panas atas itu sebenarnya keseluruhan si keseluruhan si oven ini udah panas stabil udah panas lah semuanya gitu tapi ketika baking di menit-menit terakhir ada baiknya kamu pindahkan itu ke tray yang tengah gitu kalau masalah oven suhu dan waktu itu sebenarnya gak ada rumusnya sih itu harus dengan mata harus dengan mata kalian makanya makanya nih ya kalau kukis gitu kukis-kukis kek kue-kue kek apa kek walaupun resepnya bagus equipment kamu bagus jangan ditinggal-tinggal harus tetap diperhatiin harus tetap diperhatiin gitu oh iya oh sorry ya sama-sama semoga bermanfaat satu hal lagi yang mau aku kasih tau kalau misalkannya nih gini tadi kan aku coklat chip cookies itu kan yang kalian masukin kan coklat chip cookies tapi itu gak ada kewajiban kok kamu masukin coklat chip cookies kalau misalkannya kamu lebih prefer untuk potong coklat balok menjadi kecil-kecil itu gak masalah dan aku dan bagi aku ketika kamu mau melakukan itu silahkan aja karena kadar kadar minyak di coklat blok sama di coklat chip cookies itu jelas beda dan biasanya bikin cookies makin wangi makin enak itu ya minyak-minyak dari si coklat blok yang kamu potong-potong itu nah di tahap tadi setelah kamu masukin setelah kamu masukin tepung itu gak terbatas coklat chip cookies doang kok yang kamu masukin kamu mau masukin oreo kamu mau masukin walnut pretzel everything yang kamu mau masukin ke cookies kamu boleh masukin disitu gitu ya ada lagi yang mau ditanya masih ada waktu 8 menit lagi mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanya kalau gak ada yang mau ditanya teman-teman mau kasih masukan ke aku juga gak apa-apa mungkin cara penyampaian ku agak gimana-gimana apa next time kalau aku isi ada kesempatan disi kelas lagi apa materinya mau bahasa Indonesia aja gimana silahkan tidak apa-apa oke 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 kalau ternyata belum ada pertanyaan lagi teman-teman habis ini kita ada break dulu nanti kembali lagi sebentar aku cek ya kembali lagi jam setengah 2 teman-teman di ruangan yang sesi kedua ya tadi linknya sudah di-share jadi teman-teman boleh quit dari lift ruangan ini setelah kita foto bareng dulu nih teman-teman ya nah mungkin yang sudah rapi ini yang sudah cantik sudah ganteng boleh on camera kita foto bareng dulu ya ini kita ada 3 screen kayaknya yuk teman-teman nah kita ditunggu boleh di on kameranya dulu kita foto bareng oh ada 2 screen ternyata oke oke baik aku hitung sampai 3 ya yang kameranya nyala senyum yang cantik yang ganteng 1 2 3 oke sebentar oke kalaman pertama ya sekali lagi yang untuk kalaman pertama 1 2 3 oke satu lagi nih teman-teman ya yang kalaman kedua ya 1 2 oke teman-teman terima kasih Mbak Violeta sudah sharing nih yang chocolate chip cookies di sesi selanjutnya nanti berarti kita belajar garlic bread ya korean garlic ya Mbak Violeta pastiin dateng ya seru soalnya nah iya keren banget nih tadi teman-teman kayaknya excited banget juga bisa dipastikan nih yang korean garlic bread juga bakal lebih menarik lagi oke setengah 2 di link sesi kedua ya teman-teman ditunggu semuanya kehadirannya selamat beristirahat teman-teman boleh lift ruangan ya terima kasih ya ditunggu jam setengah 2 thank you Mbak Violeta kita kembali lagi disini selamat menikmati